Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan ini ada lagi berita terkait pernyataan abujanda di instagramnya ini saya bacakan dari media online repulita.com dengan judul meski berulang kali bunuh TNI abujanda bilang OPN tidak berbahaya Islam radikal yang berbahaya demikian judulnya pegiat media sosial permadi Arya atau abujanda merespon pihak-pihak yang kerap menyindir TNI yang seolah hanya mengurusi para ulama dan Habib hingga lupa akan ancaman teroris Papua atau OPM menurut abujanda antara OPM dan kolompok yang dia sebut sebagai Islam radikal lebih berbahaya Islam radikal dia beralasan OPM hanya mengancam Papua melepaskan diri dari Indonesia dan mendirikan negara sendiri sementara Islam radikal mengancam ubat dasar negara menjadi syariat Islam ada yang mengolok TNI katanya nggak urusin OPM malah urusin bahar Mari kita ulas mana yang lebih berbahaya OPM atau kolompok Islam radikal ujar abujanda di akun Instagramnya dikutip Selasa 4 Januari 2021 OPM bertujuan ingin merdeka ingin lepas dari Indonesia ingin mendirikan negara Papua sedangkan Islam radikal bertujuan mengganti dasar negara Indonesia dengan syariat Islam sambungnya dia menganggap OPM tidak berbahaya meskin mereka memakai senjata laras panjang kata abujanda Islam radikal yang berbahaya karena mereka menggunakan ayat-ayat dalam Al-Quran jadi OPM hanya menarget satu provinsi saja sedangkan Islam radikal menarget seluruh Indonesia OPM bersenjatakan senjata laras panjang Islam radikal bersenjakan ayat yang ditafsirkan keliru untuk menyesatkan anak bangsa kata Abu Janda OPM membunuh anggota TNI di Papua Islam radikal membunuh nalar generasi mendatang melahirkan bibit-bibit teroris katanya lagi dengan demikian Abu Janda mengatakan respon TNI terhadap Abib Bahar sudah tepat jadi yang dilakukan General Dudung dan dan Rem Brigjen ama Pauji sudah tepat karena Islam radikal yang jauh lebih bahaya daripada OPM pungkasnya nah demikian saudara ku itu pernyataan kontroversial dari Abu Janda berarti menganggap Abib Bahar adalah Islam radikal yang ingin merobat ideologi negara ya Pancasila menjadi ideologi syarat Islam dan disini itu lebih berbahaya daripada OPM saya tidak tahu cara berpikirnya Abu Janda ini nyata-nyata KKB itu angka senjata membunuh TNI maupun poli dan warga itu sudah fakta dan nyata sedangkan apa yang dia tuduhkan kepada yang dia maksud Islam radikal membunuh Nalar itu coba buktikan dulu apalagi ini terhadap Abib Bahar bin Smith mau merobat ideologi negara ih ideologi negara kita kan sudah jelas Pancasila siapa yang mau merobat terkait syarat Islam itu kan sudah berjalan di Indonesia sudah berjalan yang Islam sholat itu kan syariat Islam sholat lima waktu puasa ya tunaikan haji dan beberapa lainnya itu kan sudah sudah syariat sudah berjalan syariat Islam bagian Islam ya berpuasa di bulan Ramadan itu kan bagian daripada syariat Islam itu sudah berjalan maksudnya mendirikan negara syarat Islam itu yang seperti apa Aceh sekarang provinsi dengan syariat Islam terus apakah orang Aceh ini radikal coba cek enggak ada radikal-radikal itu dan walaupun Aceh yang menjalankan sistem syariat Islam disana ya tetap menggunakan Pancasila sebagai ideologi dasar negara jadi tidak ada yang salah dengan syariat Islam itu Aceh damai yang kita ini tidak senang ada adalah kelompok-kelompok yang memang tidak suka dengan Pancasila nah silahkan tunjukkannya mana nah caranya beritahu kita beritahu dengan arif dan Jaksana bahwa ideologi negara kita ideologi Pancasila jangan sebuah disebut radikal-radikul yang seperti inilah yang terus menggoyang negara kita dengan pernyataan-pernyataan begini Papua jelas itu apa yang berbahaya sangat berbahaya nyata-nyata terbukti ada yang yang teknik polri yang gugur warga resah ini berbahaya yang diposo yang masih dikejar sekarang berbahaya jadi saya tuh belum tahu cara berpikirnya abu janda ini apa karena terlalu pintar atau bagaimana hanya abu janda yang tahu ya karena ada juga yang bilang abu janda selalu menyerang agama Islam eh entahlah ya silahkan saudaraku yang ingin memberikan tambahan atau tanggapan terkait pernyataan abu janda ini kalau menurut saya ini kurang bagus membuat pernyataan-pernyataan begitu Hai masa KKB tidak berbahaya ya lebih berbahaya Islam radikal nah tunjukkan kelompok mana yang disubuh itu Islam radikal dan apa yang sudah mereka lakukan kelompok itu yang kau maksud memandu karena negara secara Islam tidak ada terus kamu terlalu takut dengan secara Islam padahal secara Islam itu sudah berjalan bagi setiap muslim sejak lahir sudah dilakukan bagian sholat-sholat yang puasa yang puasa ya yang masih kecil-kecil diajarkan bagaimana cara bisa baca Al-Quran yang masih anak-anak tuh nah sekali lagi contohnya Aceh menjalankan syariat Islam enggak ada radikal-radikal enggak ada Malaysia negara syariat Islam apanya yang radikal disana waduh saya bingung cara berpikir nyabu janda ini kawan ya sekali lagi bagi sahabatku yang ingin memberikan tanggapan masukan atau pesan saya meminta agar tolong juga di di tempat saya di channel ini tolong kawanku hindari kalimat-kalimat yang bersifat kebencian hinaan cacian makian merendahkan maupun meromahkan dan kita doakan ulama kita Habib Bahar bin Smith selalu dalam keadaan sehat walafiat walafiat dan diberikan keselamatan kita doakan juga Habib Habib Rizik Sihab agar bulia juga diberi keselamatan kesihatan ya dan jangan juga lupa kalau saya berharap juga saudaraku doakan juga Abu Janda ya Abu Janda walaupun begitu begitu Abu Janda adalah warga negara Indonesia ya kalau saya sih ya tetap mendoakan agar diberi keselamatan dan kesehatan itu kalau itu pria-pilih saya dan mudah-mudahan tidak selalu membuat pernyataan yang kontra begini ya kan bagikan video nya kawan salam hormat buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merdeka NKRI Harga Mati Terima kasih